Salam Pramuka Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan K. Elis dalam pembahasan tentang Sandi Morse atau Kode Morse Semoga kakak-kakak dan adik-adik dalam kondisi sehat semua dan penuh semangat untuk belajar kembali dengan K. Elis tentang Sandi-Sandi di Keperamuka Silahkan siapkan catatan atau buku-buku yang adik-adik butuhkan sehingga kita bisa belajar bersama-sama Perhatikan apa yang akan Kak Elis berikan, paparkan pada hari ini Semangat Sebelum Kak Elis berlatih dengan adik-adik dan kakak-kakak tentang Kodomorse Internasional Kak Elis ingin menjelaskan lebih dahulu yaitu tentang apa itu Sandi Morse atau Kodomorse Kodomorse atau Sandi Morse itu adalah sebuah sistem representasi atau penyampaian kembali huruf angka Tanda Baca Sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun untuk mewakili karakter tertentu dan telah disepakati penggunanya di seluruh dunia Kodomorse atau Sandi Morse pertama kali kalau adik-adik dan kakak-kakak akan mencoba untuk menghafal bisa dengan tiga metode bisa dengan metode coach atau metode subtisi dan metode pengelompokan tapi kakak akan berikan di waktu yang lainnya sekarang kakak akan membahas dan berlatih dengan kakak-kakak dan adik-adik tentang kodomorse kodomorse internasional seperti apa oke ayo siapkan kertas kalian atau alat tulis kalian kita belajar bersama-sama kita tuliskan dulu kodomorse internasional atau dalam bahasa inggrisnya apa kodomorse kodomorse dan bacaan buka ini benar ya kita mulai dari huruf dulu kodomorse internasional untuk huruf A sama dengan perhatikan titik dan garis oke kemudian untuk huruf B sama dengan garis titik 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 oke semoga jelas ya untuk C sama dengan garis titik garis titik nah bisa kita gunakan kalau pada saat kita nanti bermain dengan adik atau kakak kita di rumah oke oke setelah itu ada huruf D huruf D garis titik titik huruf E paling mudah diapal ya huruf E hanya titik saja oke kemudian huruf F huruf F ada titik 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 garis titik oke huruf G itu ada garis garis titik dan huruf H ya 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 1 titik ya 2 titik 3 titik dan 4 titik berarti ada 4 titik untuk H kemudian I I ada titik titik berarti ada 2 titik ya kemudian J C C titik 1 dan garis 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 oke gampang ya gampang sekali pelan-pelan nanti bisa dihafal dengan cepat dan adik bisa berlatih terus ya set set apa garis garis titik titik sudah bisa dipahami oke ini untuk yang huruf adik-adik sama kakak-kakak ya sekarang kita belajar lagi yang angka juga angka 1 sampai angka 10 atau 0 ya ya angkanya hanya 1 sampai 10 harusnya tapi ternyata 10 itu gabungan dari 1 dan 0 akhirnya 0 sampai angka 9 oke sekarang kita coba membuat yang angka ini huruf adik-adik belajar lagi ya diulang-ulang ya nanti akan mudah sekali untuk mengingat udah sekarang coba kita belajar yang angka kita tuliskan dari angka 0 ya kita lanjutkan lanjut titik-titik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke yang 0 adalah kita perhatikan perhatikan sama dengan 1 garis ya 2 garis 3 garis 4 garis 5 garis oke ternyata 0 adalah ada 5 garis kemudian 1 ternyata titik ada 1 garis 2 garis 3 garis 4 garis ya angka 2 titik 2 ya titik 2 kemudian kemudian garis 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 angka 2 angka 3 titik 3 kemudian garis garis oke kemudian yang keempat 1 2 3 4 titik 4 3 titik ya ini 3 titik angka 3 ya kemudian 4 4 titik kemudian garis yang kelima ternyata 1 2 3 4 5 5 5 titik oke paham ya untuk 6 garis titik 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 titiknya ada berapa ini 6 4 ya kemudian yang ke 7 ada garis 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 titik 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 udah yang ke 8 garis 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 titik titik udah kita temukan sekarang yang ke 9 garis 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 titik oke jadilah seperti ini ya gambarnya ya kalau dibalik misalnya dari angka 1 kita lihat bentuknya alam yang luas bebas kaya tiada batas selalu sedia dia untuk sandi modse internasional karena angka 10 itu gabungan dari satu dan selanjutnya puluhan maka tinggal menambahkan ini kuncinya kunci dasar untuk menulis modse kode modse internasional untuk angka paham ya adik adik gampang sekali kan kita belajar untuk menghafalnya nanti dengan sandi modse dengan segala metodenya tiga metode nanti kalau bertemu dengan ke elis pada pembelajaran berikutnya ya nah bagaimana tadi kakak-kakak adik 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 tentang materi kode morse atau sandi morse sangat mudah ya sangat mudah sekali untuk bisa dipelajari jangan lupa sharekan bagikan dengan teman-teman untuk bisa bermain dengan teman-temannya atau berlatih dengan kakak-kakak pembina dan adik adik setelah temannya atau di dalam rumah kita belajar bersama-sama kemudian juga jangan lupa komennya untuk ke elis supaya ke elis bisa memberikan materi-materi yang lain yang adik adik bisa belajar kembali dengan ke elis dan bunyikan loncengnya setelah bunyikan loncengnya subscribe sehingga kak elis akan semangat untuk memberikan materi-materi demi kemajuan adik adik di dunia keperamukaan terima kasih atas perhatian adik adik jangan lupa tetap jaga kesehatan 3M nya jangan lupa cuci tangan pakai masker dan jaga jarak oke selamat berjuang adik adik sekalian bertemu lagi dengan nanti kegiatan keperamukaan dengan kak elis atau materi kak elis berikutnya Salam Pramuka